Mantan Bupati Ngawi, dua periode, yaitu Budi Sulistiono, dipastikan akan maju pemilihan legislatif atau pilek DPR RI untuk pemilu 2024 mendatang. Budi Sulistio diterjunkan oleh PDI Perjuangan di Dapil, Jawa Timur 7, yang meliputi Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan. Nama Budi Sulistiono sendiri sebelumnya disebut langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP-PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, saat mendaftarkan 580 bacalek DPR RI dari partainya beberapa waktu yang lalu. Lantas, bagaimana tanggapan dari Budi terkait pencalekan kali ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Yusro Naufal, Putra Reporter dari Suria. Silakan dengan informasi Anda. Selamat sore, Dea dan Tribuners. Nama Budi Sulistiono atau Akrab Disapa Tanang, dipastikan akan maju pada pilek 2024, tepatnya untuk kursi DPR RI dari Dapil, Jawa Timur 7. Jadi Dapil, Jawa Timur 7 ini meliputi kawasan Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, hingga Magetan. Nah, nama Budi Sulistiono ini sebelumnya memang sempat disebutkan secara langsung oleh Hasto Kristianto, Sekjen DPP-PDI Perjuangan, saat mendaftarkan susunan bacalek PDI Perjuangan untuk DPR RI. Nah, menurut Kanang atau Budi Sulistiono, ini merupakan tugas baru bagi dirinya yang diminta untuk maju di pilek 2024. Sebab selama ini Kanang mengaku fokus di Kabupaten Ngawi, sebab pada mulai tahun 2000 hingga 2010, dia menjabat sebagai Wakil Bupati Ngawi, kemudian berlanjut pada 2010 hingga 2021 sebagai Bupati Ngawi. Jadi, Kanang ini merupakan Bupati Ngawi, dua periode yang saat ini juga menjabat sebagai pelaksana harian Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur. Nah, Kanang mengaku optimis bisa mengamankan kursi dari Dapil ini meskipun diketahui beberapa nama terkenal juga turun di Dapil Jatim 7, termasuk juga Petahana. Pada pemilu 2019 selalu, PDI Perjuangan berhasil mendapatkan dua kursi di Dapil tersebut dan berdasarkan kabar yang kami terima, di Dapil Jatim 7 ini Petahana juga akan turun. Namun, Budi Sulistiono atau Kanang mengaku optimis bisa mendapatkan atau menambah kursi dari PDI Perjuangan. Baik, terima kasih rekan Naufel untuk informasi Anda di Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.